Indonesia diketahui sedang bersaing dengan Korea Selatan dalam menjual kendaraan tempur tank kepada Filipina. Korea Selatan menawarkan kendaraan tempur infanteri IFV K21, sementara Pindad menawarkan paket kendaraan tempur senilai 171 juta USD atau sekitar 2 triliun di antaranya, Harimau Medium Tank, Panzer 6x6, Kanon 90mm atau Padak, kata Windu. Dilansir dari laman AA, Kepala Pengembang Produk PT Pindad, Windu Paramarta, mengatakan saat ini hanya dua perusahaan dari Indonesia dan Korea Selatan yang berhasil lolos dalam tahapan selanjutnya yakni Pindad dan Dosan. Pindad berkompetisi melawan dengan pabrikan dari Korea Selatan, Dosan, di mana Filipina sedang ada kebutuhan kendaraan kanon utamanya, kata Windu kepada Anadolu Agensi. Windu yakin, Harimau Medium Tank lebih unggul dari K21 Tank yang ditawarkan oleh Korea Selatan. Desain Medium Tank spesifikasinya spesifik untuk wilayah regional di Asia Tenggara, yaitu perhutanan, perkotaan yang padat, dan apabila terjadi perang tank, ini dirancang khusus untuk menghadapi situasi seperti itu, tambah dia. Filipina akan membeli Harimau Medium Tank yang merupakan alat utama sistem pertahanan atau alutsista produksi Indonesia hasil kerjasama dengan Turki. Presiden Jokowi Dodo mengatakan, proses pembelian tersebut hingga kini masih dalam proses lelang. Presiden Jokowi sangat optimistis proses lelang tersebut akan dimenangkan oleh Indonesia. Terima kasih telah menonton!